assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya jalur dan selamat datang di channel saya Hai kawan-kawan di kesempatan kali ini ya saya ingin jelaskan gimana cara menjual origin wallet kawannya yang pernah saya share di channel di channel YouTube saya yang ini kawan-kawannya nah yang di video yang ini ya bisa kawan lihat di video yang ini kawan-kawannya tetapi sayangnya di sini kawan-kawannya jadi origin saya yang ada di video ini itu dicuri orang yaitu ada 244 origin kawan-kawannya sekitar 71 dollar kawan-kawannya ataupun sekitar 80 dollar kawan-kawannya jadi satu juta lebih ya dicuri orang yang mungkin tidak rezeki ya mau gimana lagi akan mungkin dia lebih membutuhkan ya karena apa bisa dicuri ya di video saya yang ini kawan-kawannya ada beberapa detik ya private kayak saya yang tidak ke sensor kawan-kawannya barusan saya cek mungkin mereka menfaatkan itu nah baiklah kawan-kawan jadi disini saya tetap akan apa ya akan buatkan videonya tetapi dengan koin lainnya kawan-kawannya bukan dengan origin ya ini hanya sebagai contohnya saja mungkin buat kawan-kawan yang belum tahu ya yang sudah tahu ya sudah jangan tonton video ini Oke sebelum melakukan penjualannya kawan-kawannya kawan-kawan itu harus membuat akun ini ya akun Binance dulu ya Binance dulu harus dibuat Oke cara buatnya seperti ini kawan-kawannya kawan-kawan bisa klik link yang ada di deskripsi yaitu nomor satu kawan-kawan klik saja linknya kawan-kawannya nah kemudian di sini ya di sini kawan itu ini ya kawan-kawannya pastikan emailnya di sini kemudian buat password kawan-kawannya 8 karakter kemudian lagi di sini ide referral ya mungkin nanti terisi sendiri kawan-kawannya dan di sini centang kawan-kawannya dan kemudian kreatif akun kawannya lalu periksa emailnya kawan-kawan setelah akan memperiksa emailnya ya setelah kawan periksa email kemudian download aplikasi Binance di Playstore kawan-kawannya seperti ini download download di Playstore atau bisa klik link yang nomor dua yang ada di deskripsi kawan-kawan Oke kemudian karena itu perlu mendownload lagi terus walet kawan-kawannya terus walet perlu di download contohnya seperti ini kawan-kawannya kan itu bisa klik link nomor tiga yang ada di deskripsi ya kawan-kawannya bisa download terus walet Oke jadi saya kurang semangat ini kawan buat videonya saya kecewa ya koin saya hilang ini kawan-kawannya terus walet ya saya sudah download terus walet Oke setelah kawan download download Oke dan kemudian kawan-kawannya aplikasi Binance tadi ya setelah kawan-kawannya aplikasi Binance Oke bisa kan buka di sini dulu ya sebelum mengirim origin waletnya bagi yang sudah mendapatkan rewardnya kawan perlu klik ini kawan-kawannya perlu klik yang ini Oke sabar ya Nah kawan itu perlu klik yang klik ini kawan-kawannya yang gambar akun ini diklik Oke kita klik Nah di sini kawan itu bisa klik ini kawan-kawannya setting Oke klik setting kan kawannya di sini saya akan login dulu ternyata saya disini belum login dengan kawan setelah kawan download aplikasinya tadi kan kawannya kan itu bisa masuk menggunakan email yang saat kawan mendaftar di web tadi kan kawan-kawannya Nah kemudian klik klik disini identitas ini kawan-kawannya diklik Nah kemudian klik ini ya yang personal nih kawan-kawannya kita klik personal Oke diklik lagi ini kawan-kawannya go to add label Nah di sini diklik lagi ini ya aktifkan melalui SMS kan kawan-kawannya Nah oke kawan-kawan di sini masukkan nomor handphonenya kawan-kawannya setelah masukkan nomor handphonenya kemudian klik send dan masukkan di sini kode verifikasinya kan kawan-kawannya oke di sini selangsung saja saya coba kawan-kawannya Nah di sini bisa kalian lihat ya di sini sudah sukses ya kita tinggal aktifkan Google optikatornya kan kone tidak diaktifkan juga tidak apa-apa karena kita sudah aktifkan melalui SMS kawan-kawannya untuk kode konfirmasi nantinya kawan-kawannya jadi seperti itu oke kawan-kawannya setelah kalian mengaktifkan ini kawan-kawannya SMS optikatornya kalau bisa kembali lagi ke sini kawan-kawannya ke apa ini ya ke originnya bisa kembali ke origin dan setelah kalian mendownload terus walet tadi ya setelah kalian mendownload terus waletnya ini ya terus walet Nah kan buka aplikasi originnya kawan-kawannya buka aplikasi originnya oke kan kawan sini masukkan pinnya oke ini terlanjur akun kawan-kawannya sudah saya kena colong jadi saya nampak-nampakkan saja sandinya kawan-kawannya nah di sini bisa kawan lihat dah kawan pastikan dulu balance nya sudah ada di sini kawan-kawannya nah di sini balance saya tidak ada kenapa seperti yang saya katakan tadi kawan-kawannya origin saya sudah dicolong orang karena ada beberapa detik video yang private case saya tidak tersensor kawan-kawannya jadi tidak apa-apa saya akan contohkan melalui ini kawan-kawannya eth ini saya pun heran kenapa ini tidak dicurinya ya tidak diambilnya sekalian mungkin karena sudah kenyang kawan-kawannya 1 juta lebih di telah hilang ya ternyata rencana ini hanya rencana ya 1 juta lebih origin ini untuk model giveaway doge kawan-kawannya tetapi tidak apa-apa ya bukan rezeki nah setelah kan pastikan originnya ada ya setelah kan pastikan kan originnya ada Oke saya kembali ke sini dulu kan ya saya lihat kan Nah di sini saya itu mendapatkan tadinya kawan-kawannya saya mendapatkan 244 origin tetapi ini sudah hilang dicuri orang ya mungkin orangnya juga lagi lihat video ini kawan-kawannya oke lah tidak apa-apa kita ikhlaskan kan saja mungkin dia lebih membutuhkan Nah setelah kan pastikan tadi originnya ada di sini ya kemudian kawan klik ini ya tanda gear ini diklik tanda gear diklik nah disini kawan klik ini kawan ya akun ini adik klik akun diklik nah kemudian klik lagi ini username ini diklik ya username diklik kemudian kawan-kawan klik ini kawan ya kofi private key kawan ya ataupun klik ini ya so private key untuk memastikan bahwa hasilnya ini adalah akun kawan-kawan semuanya ya private key nya benar nah inilah private key nya kawan-kawan ya di sini saya tidak akan sensor lagi kenapa karena akun saya pun sudah kena curi dan balance nya sudah hilang ya Oke lah tak masalah kawan-kawan ya Nah kemudian kalau sudah pastikan pastikan itu benar kawan-kawan klik ini kawan-kawan ya kofi private key nah kawan-kawan kofi private key kemudian klik ini kawan-kawan ya go got it ya klik go it kemudian klik OK ya Nah setelah itu sudah berhasil kawan kembali ke terus walet kawan-kawan buka terus walet nah seperti ini terus waletnya dibuka karena kan sudah memiliki akun ya yang telah di copy di origin tadi klik yang ini kawan-kawan ya yang bawah ini diklik nah disini pilih yang ini kawan-kawan ethereum oke nah setelah kawan pilih ethereum pilih yang ini kawan-kawan ya private key tadi ya karena kita meng-copy private key nya kita klikin yang ini ya private key nah disini pastikan yang telah kawan copy kan tadi pastikan di sini kemudian klik in for import kawan-kawan ya klik import nah oke nah klik oke nah bisa dipastikan ya bisa lihat di sini ya eth saya tadi sudah telah berpindah di sini kawan-kawan ya kita cek ya yang di origin kita cek yang di origin ini jumlahnya sama kawan-kawan ya yang di origin sama di terus walet ya nah tetapi di sini OGM saya sudah hilang kawan-kawan ya bisa kita lihat ya nah ini sudah dikirim kawan-kawan ya ini adalah alamatnya sudah dikirimnya sekitar jam berapa nih kawan-kawan di jam berapa ini ya di tanggal 13 kawan-kawan ya di jam 2 malam ini ya saat saya mau saat saya mau buat video ya saat saya mau buat video ternyata origennya sudah hilang bisa lihat ya nilai origennya 200.4 OGM itu sekitar 70 79 dollar kawan-kawan ya mau gimana lagi yang sudah hilang ya nah oke di sini ya kita kembali dulu nah setelah ogen kawan-kawan ada di sini ya kalau itu perlu perlu eth kawan-nya untuk fee-nya eth-nya cukup 00,0015 saja kawan-nya atau sekitar 5000 ya ini terlalu banyak ini kawan-kawan 4 dollar ini ya cukup saja 00,000 ini kawan-nya 00,15 ya atau sekitar 5000 rupiah kawan-kawan jadi kalian bisa beli di indodark ataupun di pengepul ya tempat-tempat eceran kawan-nya nah setelah kawan semuanya ini sudah selesai ya kawan klik yang ini kawan-nya klik OGM ya tapi saya contohkan di ethereum saja karena OGM saya sudah tidak ada ya klik ethereum oke kawan-kawan klik di sini ini kawan-kawan ya klik di sini ya send ya kirim ya klik kirim nah di sini ya kawan pastikan alamat alamat origin yang ada di ini kawan-nya yang ada di Binance ya ini kita anggap saja eth ini origin kawan-nya sama saja itu ya kawan-nya nah oke kawan-kawan cari di sini ini kawan-nya ini kawan-nya deposit ya origin kawan-kawan cari origin untuk nah kawan-kawan klik sini origin ya setelah kawan-kawan klik nah di sini ada kawan-nya addressnya kawan-kawan klik saja copy kawan-nya klik copy ya tetapi karena saya eth tadi saya pilih eth dulu kawan-nya oke bentar ingat kawan-kawan ya klik deposit pilih sini kawan-nya cari koinnya eth ya punya saya eth kalau punya kawan-kawan tadi origin kawan-nya jangan salah ERC 20 oke kita copy oke kan setelah kawan meng-copy yang alamat OGM ya ataupun origin yang ada di di Binance ya kawan-nya di Binance kemudian pastikan di sini kawan-nya di terus waletnya kawan-nya klik di sini pasti tempel ya kemudian kawan mask pilih nih ya maksimal ya pilih maksimal nah setelah pilih maksimal klik ini kawan-nya next ya klik next oke di sini akan dikonfirmasi kawan-nya nah kemudian klik ini karena biaya ini ini ya biaya biayanya 0021 ya jadi kawan-kawan tidak perlu 00,1 eth untuk mengirim originnya cukup saja 00,0015 kawan-nya atau sekitar sekitar ini kawan-nya sekitar 5000 rupiah nah kemudian klik send kawan-kawan ya klik send oke di sini pending kawan-nya sekarang di sini dibutuhkan konfirmasi saya coba refresh kawan-nya oke nah di sini bisa bisa kalian lihat ya ETA saya sudah nol yang ada di terus walet ini ya sudah nol bisa kita lihat nah sini sudah dikirim kawan-nya kita coba cek di binance kawan-nya di binance apakah sudah masuk nah oke kan kawan bisa kita lihat di sini kawan-nya history ini diklik kita lihat oke kita refresh dulu sini sudah complete kawan-nya di sini kita bisa kita lihat oke di sini sudah sukses kawan-nya di sini eth saya sudah masuk anggap saja ini origin kawan-nya ataupun Ogn ya setelah Ogn kawan-nya masuk kemudian kawan-nya masuk kemudian kawan-nya kawan-nya cari ya kawan-nya 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 nah di sini saya sarankan kawan-kawan itu untuk menjualnya melalui Ogn wish DT kawan-nya nah di sini kawan-klik sell kawan-nya kawan-klik sell nah kalau kawan ingin menjualnya ya menjual Ogn-nya kan bisa lihat dulu di sini di bagian hijau ini dimana orang ini mau menjualnya kalau mau menjual instan ya kawan lihat ini harga orang jual itu adalah 0,3275 nah jadi kalau harus menjualnya seperti ini kawan-nya ataupun bisa di bawahnya lagi agar terjual secara otomatis kawan-kawan nah jadi dikarenakan punya saya eth saya akan coba sama dengan eth kawan-nya tapi ini sama saja kawan-kawan ya hanya berbeda koin saja kalau apa kawan tadi sudah masuk ya oke tadi sudah masuk itu cuma sebentar masuknya kawan-nya hanya beberapa menit saja nah kemudian cari di sini kawan-nya cari Ogn-nya ya bisa melalui saya sarankan untuk withdraw ke Ogn usdt kawan-nya nah karena contoh saya eth ya di sini saya akan buat eth usdt jadi anggap saja ini Ogn kawan-nya teh saya nah kemudian klik sell kawan-kawan oke setelah mengklik sell ya bisa kalian lihat sini ya balance saya ada 00,183791 eth kawan-kawan oke dan disini kawan masukkan ini ya jumlah yang ingin dijual nah mau jual 100% 75% atau 50% nah jadi klik saja 100% di sini kawan-kawan nah ya klik 100% otomatis ya eth ataupun origin kawan-nya ada sini akan berpindah ke atas ini ya Nah bisa kalian lihat saya saya mendapatkan 4,95 wish DT kawan-kawan ya oke kalau kita ingin menjual kita lihat harga ada orang belinya disini kawan-kawan nah disini ada orang belinya berubah-ubah kawan-nya oke di sini harga belinya itu ya 2926962 sedangkan saya menjualnya di 26557 ya arti ini langsung kejual instan kawan-kawan ya oke di sini langsung kita klik sell ya Nah oke baiklah kawan-kawan setelah kawan berhasil menjual Ogn-nya nanti ya origin waletnya nah kawan-kawan itu bisa ini kawan-nya bisa langsung withdraw ya withdraw ke indodak indodak ataupun ke ubit kawan-nya ataupun ke exchange Indonesia kawan-nya kemudian dijual disana wish DT nya barulah dijadikan rupiah kawan-kawan oke terima kasih buat kawan-kawan yang telah menyaksikan video saya ya jujur saya disini sangat apa kawan-nya kecewa sekali atas kesalahan saya sendiri ya yang lupa ini kawan-nya waduh yang lupa menutup apanya ya sensornya hanya beberapa detik setelah saya cek makanya hilang oke baiklah kawan-kawan mungkin video ini entah kayak mana kayak mana nih kawan-kawannya harap dimaklumi saja kawan-kawan ya semoga kawan mengerti dengan apa yang saya sampaikan ya selamat menikmati